Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada handphone Samsung untuk serinya adalah A02S jadi handphone ini mengalami kasus lupa kunci layarnya seperti biasa untuk menghapus kunci layar yang lupa pada handphone Samsung kita harus melakukan hard reset via recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan handphone ini terlebih dahulu padahal dalam posisi terkunci layarnya handphone tidak bisa kita matikan ataupun kita restart kita coba buktikan, kita bisa tekan tombol power kemudian kita pilih opsi untuk mematikan handphone ini yaitu dengan memilih menu daya mati handphone tetap tidak bisa kita matikan lalu kita coba untuk merestart handphone ini kita pilih menu mulai lagi handphone juga tidak bisa kita restart maka agar handphone ini bisa masuk ke recovery mode tipsnya adalah seperti ini kita siapkan kabel data dan juga komputer kemudian kabel data kita colokkan ke komputer kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data sampai ada tampilan indikator pengisian baterai di layarnya perhatikan ada tampilan indikator pengisian baterai kemudian di pojok kanan atas layarnya di bagian indikator baterai juga ada tanda petir yang tandanya handphone ini berada dalam posisi charging mode lalu bagaimana untuk mematikannya kita akan menggunakan kombinasi tombol ya bisa kita tekan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone ini mati kemudian kalau handphone sudah mati dengan cepat kita berganti menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power ketika handphone sudah menyala dengan cepat kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode kita tunggu sebentar setelah muncul tampilan recovery mode bisa kita lepaskan tombol volume atasnya kemudian sampai disini kita lepaskan juga kabel datanya dan selanjutnya kita lakukan wipe data bisa kita turunkan ke menu wipe data factory reset dengan menekan tombol volume bawah kemudian kita tekan tombol power untuk oknya kemudian kita turunkan lagi ke menu reset ke setelan pabrik dengan tombol volume bawah kemudian tekan tombol power lagi untuk oknya perhatikan ada tampilan wiping data dan formatting data kalau sudah selesai data web komplet kita kembali ke atas kita restart handphone ini dengan memilih menu reboot system node tekan lagi tombol powernya maka handphone akan otomatis restart resikonya metode ini akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memory handphone ini baik itu foto, video, aplikasi, catatan, kontak semuanya akan hilang dan tidak bisa kita pulihkan lagi kecuali kontak jika terbackup ke email maka tinggal kita loginkan emailnya kontak-kontak bisa kita pulihkan lagi oke untuk loadingnya sudah selesai sekarang handphone masuk ke tampilan selama datang sampai disini kunci layarnya sudah berhasil kita hapus tinggal kita atur handphone ini sampai ke tampilan menu namun pada saat sampai di halaman hubung ke jaringan wifi disini ada notifikasi di bagian bawahnya dengan keterangan sebagai berikut yaitu terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik sambungkan ke wifi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda pada halaman ini kita dipaksa untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet via wifi ataupun data seluler karena halaman ini tidak bisa kita lewati teman-teman silahkan bisa hubungkan dulu handphone ke jaringan internet via wifi jika tidak ada wifi kita gunakan data seluler baru ada menu berikutnya bisa langsung kita pilih menu berikutnya dan kita tunggu sebentar ada proses loading lagi memeriksa update proses ini mungkin perlu waktu beberapa menit jadi bisa kita letakkan aja infonya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai satu lagi masalah yang akan muncul ketika kita melakukan heart reset pada handphone Samsung adalah untuk verifikasi akun jika teman-teman ingat akun Google-nya maka tidak jadi masalah yang jadi masalah adalah jika teman-teman lupa akun Google-nya oke ini dia pada halaman ini kita diminta lagi untuk memverifikasi kunci layar yang jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya tapi ada alternatif lain yaitu kita bisa memilih menu gunakan akun Google saya kemudian kita tunggu sebentar ada tampilan loading lagi setelah itu kita akan masuk ke halaman verifikasi akun nah di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google atau email Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini sebelum kita reset handphonenya jika teman-teman ingat akun Google-nya silahkan ketikkan aja emailnya kemudian kata sandinya dan lanjutkan setup sampai ke tampilan menu namun bagaimana jika kita lupa akun Google-nya maka kita akan bypass untuk tutorial bypass akun Google pada Samsung Galaxy A02 besok kita akan buatkan tetap simak terus channel Magelang Flasher oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton